Sosok pala staf Angkatan Darat kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman kini tengah menjadi perhatian publik. Kelompok tertentu menuduh Jenderal Dudung telah menistakan agama. Tuduhan itu terkait pernyataan Jenderal Dudung saat menjadi narasumber di program podcast Dedico Buser yang menyebutkan Tuhan bukan orang Arab. Kalau saya berdoa setelah sholat, berdoa saya saya simpan aja ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Karena Tuhan kita bukan orang Arab. Ya Tuhan, Ya Allah SWT, saya ingin membantu orang. Saya ingin menolong orang. Pernyataan Jenderal Dudung yang dianggap menista agama dilaporkan oleh kelompok yang mengatasnamakan Koalisi Ulama kepada Pusboman. Sementara itu sejumlah ulama menyatakan apa yang diucapkan Jenderal Dudung terkait Tuhan bukan orang Arab bukan sebagai bentuk penistaan agama. Dalam program Tokso yang dipandu oleh Rosyana Silalahi, Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stafkut memberikan penjelasan terkait polemik pernyataan Jenderal Dudung. Doa dalam bahasa Indonesia karena toh Tuhan bukan orang Arab dan ini dianggap sebagai penghinaan. Bisa menganggap itu sebagai penistaan karena doa itu dialog yang sangat pribadi dengan Tuhan. Pernyataan yang disampaikan Jenderal Dudung yang menyebut Tuhan bukan orang Arab sebenarnya bukan hal yang baru. Beberapa tahun silam budayawan Muslim MH Ainun Najib yang biasa di Sabah Caknun juga pernah mengutarakan hal yang sama. Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Jadi Arab tidak sama dengan Islam makanya Arab sekarang mesti diruat supaya orang bisa membedakan antara Arab dengan Islam dan begitu. Sekalipun tengah diterpatu dengan menista agama, Jenderal Dudung dikenal sebagai sosok yang dekat dengan ulama. Dalam berbagai kesempatan, Jenderal Dudung selalu menyempatkan diri berkunjung ke pondok pesantren. Allah Maha Besar yang mentakdirkan kami ke sini, yang mentakdirkan kita juga bersilaturahim. Saya sudah lama ingin bersilaturahim ke sini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Pak Dudung itu memusuhi atau menjauhi Islam itu bertolak belakang. Saya dulunya lulusan santri di Buntet. Masya Allah. Lulusan santri. Terima kasih telah menonton!